Mobil dengan plat nomor berwarna biru SN45RSD membuat polisi menghentikan mobil ini karena plat nomor tak sesuai aturan yang ada. Tak hanya itu, pengendara juga mempunyai SIM, namun bukan yang diterbitkan Polri, melainkan dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Pada SIM tertera lengkap identitas pengendara, tanda tangan, stempel, hingga logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Sesuai pasal 288 dan 280, pengendara, mobil, dan seorang penumpang diamankan polisi. Dari keterangan polisi, mobil diamankan saat melintas di gerbang tol cawang arah Bogor, Rabu Siang. Petindak lanjutnya kami koordinasikan dengan rekan-rekan di reskrim untuk misalnya ada tindak pidana lain, tapi yang jelas untuk pelanggaran, yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri, melanggar tentang, satu, tidak dapat menunjukkan ST yang gak asli, kemudian yang kedua, penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan. Heboh negara dalam negara bukan baru kali ini saja. Sebelumnya publik dihebohkan dengan kemunculan Sunda Empire dengan sejumlah pengikut pada tahun 2020. Tiga pimpinan Sunda Empire akhirnya ditangkap dan diproses hukum dan telah difonis bersalah karena dianggap menyebarkan berita bohong dengan hukuman dua tahun penjara. Namun pada April 2021, tiga pimpinan Sunda Empire bebas dari Bui setelah menerima program asimilasi pandemi COVID-19. Penyikutan CNN Indonesia Sekarang, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.